Pemerintah Kota Tangerang terus berupaya menekan laju inflansi di Kota Tangerang, salah satunya dengan adanya bazar murah di beberapa titik. Disperindakop UKM berkolaborasi dengan Forkopimda menggelar bazar Ramadan yang kali ini dilaksanakan di Plaza Pusat Pemerintahan Kota Tangerang pada Rabu 12 April 2023. Kepala Disperindakop UKM Suli Rosadi menyampaikan kegiatan bazar Ramadan ini sudah berlangsung selama tiga hari dan pada hari ketiga ini dikelar bersamaan dengan adanya stand UMKM yang ada di 13 kecamatan Kota Tangerang. Ini bagian daripada partisipasi pemerintah Kota Tangerang melalui dinasperindakop UKM. Kita ada dua pelaksanaan, yang satu kita gelar produk UKM, yang satu kita gelar bazar. Dan dua kegiatan ini merupakan upaya kita untuk bisa memperdayakan potensi yang ada di Kota Tangerang, terutama UKM. Dan bazar juga merupakan bagian yang sama-sama tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Walaupun di sini kita ada di pusat pemerintahan, tetapi dibolehkan masyarakat untuk berbelanja. Selama tiga hari berlangsung, bazar Ramadan Forkopimda ini sudah meraup untung hingga 117 juta rupiah dengan menghadirkan anekan sembako dengan harga murah seperti beras, minyak, gula, daging ayam, daging sapi, tepung, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Harga luar biasa ya di kita turunkan, karena ini kita langsung turunkan distributor langsung. Di mana dua resti kita potong ya, yaitu ada agen, ada pengejar kita distributor, bahkan ada juga industri. Ini kalau kisaran kayak contoh saya ambil beras ya, beras itu di pasaran untuk IR sudah harga Rp12.000 atau Rp13.000 ya. Tapi kita di sini, ini harganya Rp9.450 atau per 5 kilo, ini Rp45.000. Sementara itu, Bulog salah satu tenan yang turut serta dalam kegiatan bazar Ramadan ini mengaku senang bisa terus berpartisipasi membantu masyarakat dalam membeli kebutuhan rumah dengan harga murah. Sebenarnya antusiasnya sangat baik ya, karena memang kita menawarkan harga yang relatif kurang. Jadi memang sangat rame datang ke stand yang buruk gitu untuk bazar ini sendiri. Alhamdulillah kalau misalnya omsetnya itu, kalau tergantung banyaknya yang kita bawa, cuma sudah pasti di atas puluhan juta. Harapannya paling nggak kita terus-menerus bisa membantu masyarakat, terus itu bisa kerjasama sama indah juga untuk ngadain bazar ini seterusnya. Kegiatan ini masih akan berlangsung hingga esok hari yang rencananya dilaksanakan di kantor Kecamatan Jati Uwung pada Kamis 13 April 2023. Desi Wahyuni, Ferianur Selohar di Tangerang TV. Terima kasih telah menonton!